Salam Landa Sanjiwa Kejaksaan Sebagai Amin Masyarakat Hai, aku Mega Yulanda, calon jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Hari ini adalah hari pertama aku dan teman-temanku melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan 77 Tahun 2020. Di hari pertama, kegiatan PPPJ ini diawali dengan upacara pembukaan yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan dilakukan secara virtual langsung dari Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan jumlah total 400 siswa yang tersebar di seluruh Indonesia, kegiatan ini merupakan awal dari dimulainya Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan 77 Tahun 2020. Khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, terdapat 16 peserta Diklat PPPJ yang 10 orangnya melaksanakan Diklat di Kejati Kalbar dan 6 orang lainnya melaksanakan Diklat pada satuan kerjanya masing-masing. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama calon jaksa yang ada di Kalimantan Barat. Halo, saya Daniel, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Ketapang. Halo guys, saya Stefano, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Ketapang. Saya William, calon jaksa dari cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Memanggan. Hai, saya Selly, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Mempawah. Saya Adit, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Sekadau. Hai, saya Lutfi, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Sintang. Hai, saya Yoga, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Ketapang Sulu di Putusibau. Halo, saya Amri, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Ketapang Sulu. Halo, aku Angga, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Sekadau. tetap tekat yang buat untuk belajar memperdalam wawasan pengatapan dan keterampilan. Persiapannya yang paling utama kesehatan. Yang paling utama kesehatan. Yang kedua mungkin mental. Karena saya pribadi sebelumnya berdinas di Kejasaan Negeri Ketapang dan sekarang belajar di Kejasaan Tinggal Imantan Barat. Pertama, pasti bangga lah bisa terpilih sebagai siswa. Bagian dari siswa pendidikan pembentukan pelatihan jaksa. Tapi di samping itu juga pasti punya beban dan tanggung jawab besar. Di samping itu kita sebagai calon jaksa yang kemudian akan menjadi jaksa kelas. Dilantik dengan tanggung jawab yang berbeda juga. Saya cukup mengapresiasi dengan dilakukannya PPJ tahun 2020 ini dengan ditempatkan di beberapa daerah khususnya Kajati maupun Kajari dan Kacakjari. Karena memang situasi kondisi pandemi COVID-19 ini tidak dimungkinkan kita melaksanakan kegiatan pendidikan yang seperti biasanya. Di sisi kita memang dihatikan dengan bentuk atau dibukanya PPJ ini dengan jarak jauh. Karena bagaimanapun juga pasti akan jelasakan ada yang terdapatkan untuk persetuaan didik atau persetuaan PPJ itu sendiri. Di sisi lain bahwa kita juga harus melakukan hal-hal itu karena memang kebutuhan jaksa tiap tahun selalu meningkat dan dirasakan di beberapa daerah Peribatan Barat saja. Banyak para Kajari atau kota kabupaten yang memerlukan jaksa yang optimal. Tentara kalau ini tidak dilakukan PPJ sekalipun virtual maka kebutuhan jaksa ke depannya pasti jelasakan akan kurang. Yang pertama, yang kedua saya mengharapkan juga dengan diberlakukannya pendidikan PPJ jarak jauh ini mempunyai harapan kebentuknya jaksa-jaksa yang proporsional. Saya mengharapkan ke teman-teman para jaksa, calon jaksa yang sudah didik sekarang betul-betul menggali ilmu pengetahuan. Bahkan tidak saja ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter yang betul-betul proporsional dan mempunyai untuk kepentingan masyarakat. Semoga pendidikan ini akan menghasilkan jasa-jasa yang handal, proporsional dan betul-betul menjaga integritas yang lebih utama lagi rasa korsa kejaksaan, ilmu pengetahuan sesama para jaksa. Itu saja harapan saya, terima kasih. Jangan berhubungan bersama pemimpinan kasa tanggung jawab. Semoga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa angkatan 77 tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar. Tetap bangun solidaritas dan tingkatkan integritas untuk kejaksaan kuat Indonesia hebat!